Jadi ya Minecraft baru saja merilis versi terbarunya Yap 1.18 Kemarin malam Tepatnya jam 11 atau jam 12 ya Antara 30 November 1 Desember Ya segitulah Jadi disini Kita bakal melihatnya Java Petrock Kita bakal melihat dua-duanya Dan apakah bagus Atau enggak Kalau dilihat dari snapshot Bagus ya Tapi kita gak tau rilisnya gimana Dan pastinya bakal lebih bagus Tapi kita bakal lihat Fitur-fitur atau hal yang ditambahkan Yang ada di dalam 1.18 Let's go guys Oke Sekarang gue udah berada di survival series gue Dan disini gue hidupin Fitur optimize world Blending world Masalah gue ya Entah itu bener atau enggak Yang jelas katanya Iya Chunk Yang lama Yang belum pernah kita lihat Atau world yang belum pernah kita lihat Pada versi lama Akan berubah pada Minecraft versi terbaru Katanya sih gitu Dan disini gue terapin pada Minecraft survival series gue Ya Z survival series Dan sekarang gue bermain survival series gue Pada Minecraft 1.18 Dan udah gue upgrade world generationnya Harusnya sih bisa ya Atau emang gue yang salah Jadi Jadi sejauh ini Belum ada apa-apa sih Masih biasa aja Karena kan gue udah cukup banyak menjelajah ya Pada survival series gue Dan disini Syaratnya itu tempat yang belum pernah kita lihat Tempat yang belum pernah kita injakkan kakinya Maka tempat itu Bekala berubah menjadi generation yang baru Sementara gue udah cukup banyak jalan-jalan Di survival series ini Jadi gue bakalan jalan cukup jauh Untuk melihat Dan by the way Gue kurang tahu juga ya Apa udah ditambahkan Biom blendnya Atau belum Bukan biom blend World blend Jadi dunia yang lama Diubah menjadi world generation yang baru Syaratnya seperti yang gue bilang tadi Atau belum Tapi pada Minecraft Pada Minecraft update Katanya udah ada sih Tapi gak tahu juga Mungkin belum ya kan Mungkin gue yang salah Dan sejauh ini Seperti yang gue bilang tadi Gue udah berjalan cukup jauh By the way Itu gak ada yang berubah Sama aja Gue ingat banget Minecraft world survival series gue Masih persis banget Kayak gak ada perubahan apa-apa Oke Disini terdapat cave Yang agak sedikit Sas Tapi udah pernah gue injak Berarti Gak mungkin cave ini berubah Dan Benar-benar aja tuh Cavenya gak berubah sama sekali Masih 100% Dari bentuknya Strukturnya Bloknya Itu sama semua guys Gak ada yang berubah Karena kalau cave Minecraft 1.3.18 Itu gede banget Dan bagus banget Sementara cave ini ya Cave lame cave Cave yang lama Karena ini world lama yang gue upgrade ya kan Jadi Gue udah pernah menginjakkan kaki gue disini Otomatis tempat ini gak mungkin ter-upgrade Karena kan kalau tempat ini ter-upgrade Bakal kacau balau nanti Gue maininya guys Walaupun strukturnya lebih bagus sih Karena gue gak membuat banyak progress disini Tapi kalau orang yang memiliki progress yang besar pada cave ini Dan kalau di-upgrade begitu aja Diubah begitu aja Bakal kacau pastinya Oke Gue udah berjalan cukup jauh ini by the way Tapi Belum ada progress apapun Apa gue yang salah ya Atau Peraturannya memang belum ada World blind memang belum ada Ya Coba kalian tulis di kolom komentar ya Jadi Ya Literally Gak ada apa-apa Kayak gak ada generation yang baru Pada world 1.3.18 ini Seharusnya ada nih ya Karena daerah ini belum pernah gue kunjungin sama sekali Jadi disini gue memutuskan Ya Keluar dari survival Dan buat dunia baru Dan ini adalah minecraft santortik 18 The cave update part 2 Yang cave nya guys Gokil banget Ini keren banget serisan Cave nya itu jauh lebih bagus Dan jauh lebih optimal Serta generation nya itu jauh lebih keren Kalau dibandingkan snapshot yang kemarin gue review Ini gila banget Kalian bisa lihat gimana Detailnya Atmosfernya Suasananya Ini surprisingly good Bagus banget pokoknya guys Jadi Ini Ini udah ada loh guys Ini vanilla minecraft loh guys Ini bukan optifine Bukan forge Bukan fabric Ini minecraft Bukan data pack juga Ini literally minecraft Vanilla minecraft Gue gak nyangka Minecraft akan sejauh ini Menimprove nya guys Dan ini update Untuk gue Bener-bener bagus banget Dan kalian pada minecraft MCPE Pada minecraft Bedrock edition Yang lainnya Atau konsol Itu bisa memainkan ini sekarang juga Kalian gak download minecraft aja Dan beli minecraft doang Simple itu Dan terdapat juga Dua jenis cave biome terbaru Tripstone cave Dan juga Lush cave Iya Dua itu belum ada pada part 1 Jadi pada part 2 Kalian-kalian menemukannya Dan untuk sekarang Gue belum menemukannya Oke Cukup untuk Java Kita beralih ke Minecraft Bedrock edition Dan Kita bakal membuat World Baru Disini Jadi Ya Langsung aja kita buat World barunya guys Oke Sebelum buat world baru Gue pengen ngetes Ngedit world sama gue Di minecraft Dan coba kita scroll-scroll ke bawah Apakah ada sesuatu Disini gue menemukan Experimental Molang Apakah Mojang Mengganti developer Menjadi Molang J jadi L Oke Kita bakalan copy dulu Dan mungkin Kita bakalan buat aja Kalau kita masuk World itu Oke Ini adalah Minecraft Bedrock edition 1.18 update Ya Laptop gue Entah kenapa Tiba-tiba nge-lag Nggak jelas guys Frame drop ya Bukan nge-lag Tapi frame drop gini Dan itu sering banget sekarang Mungkin gue harus Melakukan sedikit Pembersihan Karena Frame drop ini Mengganggu banget ya Gameplay gue Entah di game lain Ataupun minecraft Jadi kurang optimal Tapi Nanti kita bahas itu Jadi Iya Bisa kalian lihat disini World generasinya Jauh lebih keren Ini keren banget Tapi dikarenakan Gue udah sering banget Ngelihat Reaksi gue ya Biasa aja Karena gue udah Pernah nyoba Jadi Kalau untuk Yang versi mountain Atau versi cliff nya Itu perbedaan World generasinya Nggak cukup jauh Dari snapshot Entah itu java Ataupun bedrock Beta test Tapi untuk cliff Itu cave ya Itu jauh banget Perbedaannya gila Gokil banget Untuk mountain generation Emang udah cukup bagus Gini guys Ini udah perfect banget Dan bagus banget Jadi It's worth it Untuk membeli minecraft sekarang Kalau kalian belum pernah Membeli minecraft Beli aja Mungkin kalian player game lain Nggak sengaja Nampu video ini pada Beranda Mungkin Mungkin Kalau kalian player minecraft Pasti kalian Pasti update Mungkin nggak kalian update Lahawak Nggak sengaja update Jadi ya Ini update Bagus banget Pokoknya Walaupun Gue sedikit Mengalami masalah Frame drop Pada laptop gue Tapi overall update Ini udah luar biasa Bagus banget Fantastic banget Jadi kalian update Langsung Pada playstore Atau Pada minecraft launchernya Dan Ini kayak Video wajib gue sih Soalnya gue selalu Membahas minecraft Fitur Fakta Teori Jadi gue harus Buat dong Video ginian Lucu banget ya Kalau kreator Tentang minecraft Yang membahas Segala hal Tentang minecraft Nggak Ngebuat video Tentang update minecraft Jadi ini Video wajib gue Sebenernya Dan Chat wall gue Hari ini Dikarenakan Exception part 3 Nggak jadi-jadi Sebenernya hari ini guys Tapi dikarenakan gue baru ingat Ada update minecraft Satur 18 secara ofisial Kita bakalan buat Sekaligus announce juga Kalian semua ya kan Dan video ini Nggak bakalan panjang Paling 8 menitan Bentar lagi Bukan habis guys Jadi Iya Dan video ini itu Semuanya tentang pendapat gue Bukan informasi Bukan apa-apa aja Yang di update Literally pendapat gue Dan First reaction gue First impression gue Pada update Yang kali ini Pada Satur 18 update Jadi untuk video gue depannya Mungkin tentang Iya Fitur-fitur yang ditambahkan Detail lengkap Mungkin Tapi kalau sekarang Ini cuma versi lightnya doang Versi Secara dasarnya doang Secara umumnya doang Biar kalian paham sedikit Dan Pendapat gue It's over Over bagus Karena ya Faktanya emang bagus banget Tidak Biar � meta